Intro Gaya gesek bisa dihitung balik persamaan F sama dengan U N Dimana F adalah gaya gesek View adalah koefisien gesek Dan N adalah gaya normal Untuk memahami persamaan ini, perhatikan ilustrasi berikut Sebuah balok 12 kg di permukaan datar terhubung dengan dinamometer Nantinya sistem ini akan ditarik oleh gaya sebesar B Ketika gaya 30 N menarik sistem, balok tidak bergerak Ketika gaya 60 N menarik sistem, balok tidak bergerak Ketika gaya 90 N menarik sistem, balok mulai bergerak Setelah bergerak, dengan gaya 60 N, balok bergerak dengan kecepatan tetap Pada persoapan ini terdapat dua kondisi Gaya eksternal sebesar B menarik balok ke kanan Balok tidak bergerak Artinya, terdapat gaya lain yang bekerja pada balok yang dapat mengimbangi gaya B Gaya ini tidak lain adalah gaya gesek F Menurut hukum Newton pertama Resultan gaya yang bekerja pada pendah diam adalah 0 Sebuah dalam arah vertikal, N-MG sama dengan 0 Dan dalam arah horizontal, B-F sama dengan 0 F adalah mu N Dari dua persamaan ini, kita bisa menghitung nilai koefisien gesek Mu sama dengan B per MG Menggunakan data dari persoapan Ini mu adalah bervariasi Nah, nilai maksimal dari mu tercapai ketika balok mulai akan bergerak Nilai ini dikenal sebagai koefisien gesek statis atau mu S So, gaya gesek yang bekerja pada balok ketika mu S adalah gaya gesek statis F Secara matematis, F S sama dengan mu S N Menurut hukum Newton pertama Resultan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dengan kecepatan tetap adalah 0 Dengan cara yang sama, mu sama dengan B per MG Memasukkan nilai M, G, dan B Nilai koefisien gesek adalah mu sama dengan 0,5 Nah, nilai mu ketika benda bergerak dikenal sebagai koefisien gesek kinetis atau mu K Dan gaya gesek yang bekerja pada balok ketika mu K adalah FK FK sama dengan mu K N Sebagai kesimpulan, gaya gesek memiliki dua nilai Yang pertama adalah gaya gesek statis Yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang tidak bergerak FK sama dengan mu K N Yang kedua adalah gaya gesek kinetis Yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak FK sama dengan mu K N Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran mengenai gaya gesek Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe